Intro Halo guys Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat ya Nah seperti apa sih bilangan bulat? Nah kita kenalan dulu dengan namanya yang bilangan bulat Dari bilangan-bilangan berikut Menurut kamu Manakan yang termasuk bilangan bulat? Kira-kira kalian bisa tidak memilih Mana yang merupakan bagian bilangan bulat Dan mana yang bukan bilangan bulat? Coba kalian bukikan sebentar dan amati ya Oke? Sudah ketemu jawabannya? Oke mari kita jawab bersama-sama ya Yang termasuk bilangan bulat yaitu Apakah 1? Iya 1 termasuk bilangan bulat 3 Berapa lagi? 8 Berapa lagi? Min 6 juga termasuk bilangan bulat ya 0 juga termasuk bilangan bulat Itu bukan bilangan bulat? Itu bukan bilangan bulat karena dia pecahan ya Min 1 bilangan bulat Itu juga bukan bilangan bulat karena dia adalah bilangan desimal Nah itu juga bilangan pecahan jadi bukan bilangan bulat Kemudian itu bilangan desimal jadi bukan termasuk bilangan bulat Nah dari sini Kalian sudah mengenal yang namanya bilangan bulat? Oke Kalau sudah paham Kita lanjut berikutnya ya Oke Himpunan bilangan bulat Di sini sudah ada beberapa bilangan Ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, titik, titik Itu artinya seterusnya ya Nah dari 0 ke kanan 1, 2, 3, 4, itu disebut bilangan positif Jadi dari 0 ke kanan itu bilangan positif Sedangkan dari 0 ke kiri Min 1, min 2, itu bilangan negatif Nah itu titik-titik itu tidak terbatas ya Jadi tadi sudah saya sampaikan Bilangan yang berada di kiri 0 disebut bilangan negatif Sedangkan bilangan yang berada di kiri 0 disebut bilangan positif Sedangkan 0-nya sendiri Itu bukan bilangan negatif dan bukan bilangan positif Himpunan bilangan bulat Jika dinyatakan pada garis bilangan Bentuknya sebagai berikut Jadi ada dua macam Dengan garis mendatar Ini namanya garis bilangan ya Di SD sudah kalian pelajari Jadi ada sebuah garis lurus Dimana disitu Angkanya di tengah mulainya dari 0 Kemudian ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Beri 100, di kanan, dan seterusnya ya Ke kiri Ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya ya Tidak terbatas Itu namanya garis bilangan mendatar Atau disebut juga dengan horizontal ya Kemudian yang kedua ada namanya garis bilangan vertikal ya Nah gambarnya seperti ini Nah gambarnya seperti ini Dia naik turun Sama 0 nya di tengah Kemudian di bawah 0 itu bernilai negatif Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya Di atas 0 itu bernilai positif Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Tidak terbatas Nah pada garis bilangan Bilangan di sebelah kiri Nilainya selalu lebih kecil Dibandingkan Di sebelah kanan bilangan tersebut Paham gak kira-kira maksud dari pernyataan ini Kita ulangi lagi ya Bilangan di sebelah kiri Nilainya lebih kecil Dari bilangan di sebelah kanannya Contoh Biasanya kan kalian lebih jelas Kalau pakai contoh ya 2 Lebih kecil Dari 4 2 Lebih kecil Dari 4 Coba kalian perhatikan angka 2 Nah angka 2 Yang di garis bilangan ya Yang di garis bilangan Angka 2 Nah ada disitu Angka 2 Kemudian Dengan angka 4 Ya ternyata 2 posisnya lebih kiri dibanding 4 Itu artinya Nilai 2 Lebih kecil dibanding 4 Jadi bisa ditulis Dengan simbol 2 Lebih kecil dari 4 Kemudian contoh yang lain Satu lagi contoh ya Satu Lebih besar dari Min 3 Coba kalian perhatikan di garis bilangannya Nah Satu Angka 1 disitu ya Nah sekarang kita lihat Angka min 3 Oh min 3 di sebelah kiri Berarti satu dengan min 3 lebih besar Satu Sehingga ditulis satu Lebih besar dari Min 3 Oke Paham ya Paham Oke Kalau kalian paham Selanjutnya adalah Kalian latihan Yang sudah bapak Tuliskan Di Slide Berikut Nah disitu ada 3 Titik-titik 2 Yang B 0 Titik-titik Min 1 0 Titik-titik 1 Dan seterusnya Tugas kalian Hanya Mensisipkan Tanda Lebih besar Atau Lebih kecil Di tengah-tengah Soal tersebut ya Nah Saya yakin kalian Bagaimana bisa Oke Kalau kalian suka video ini Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share video ini Terima kasih telah menonton